musik dari pisang tuh aku bisa beli mobil serenceng beli rumah serenceng, aku bisa iya, tapi recen bagi aku aku sih slow aja orangnya, karena kan terlalu kaya gitu, jadi tapi dari pisang itu aku kan sekarang jadi ada acara tuh di TV, banyak kan agak mau streaming tuh kayaknya gitu dapet gajian, dapet duit lagi banyak gitu, nah jadi dari karena duitnya banyak, kerjaannya juga gak susah kalau pisang kan kayak babu banget kan pisang tuh capek banget loh, goreng pisang goreng ayam, tapi kalau ini ada ngehors kan, udah risang dari pisang? enggak, gak risang, tapi sekarang aku udah kayak orang kaya, gak bisa ngerjain sendiri, jadi mesti aku nanti aku punya diri berapa nanti aku orang semua yang kerja aku cuma jaga-jagain aja soalnya kan aku di satu acara itu yang di juru tuh, aku mesti fit terus, karena aku kan ngebanyol ngelawak kayak orang bego gitu, kerjaan aku sekarang kayak orang bego, aku digaji pada aku bego kan gara-gara kepepet waktu itu jadi jadi digaji gara-gara begonya belum, ini lagi nyari lagi nyari karyawan soalnya kan ini jurinya kan baru mulai jadi aku gak boleh capek gak boleh capek terus nanti kan soalnya aku lucu aku pake kepintaran aku ini yang agak-agak pintar nah itu dipake gajian nah makanya otak aku sama badan aku gak boleh capek makanya pisangnya itu nanti kalau aku naruh nih berapa ratus juta nanti orang yang kerja semua kebetulan emang mau buka restoran aku bangun jadi belajar bisnis dari mana sih? dari bak pisang belajar bisnis dari gak ada dari mana ya? oh dari main monopoli oke selain pisang itu bisa ada aku mah kan bego banget gak terlalu pinter gitu jadi gak tau gitu belajarnya belajarnya gak ngerti bisnis sih biasa-biasa aja cuma jualan aja sih tapi yang penting gimana ceritanya lu dari main monopoli bisa bisnis gitu? ya kan kalau main monopoli itu kan kita beli tanah misalnya kita punya uang 20 ribu semuanya terus kita beli-beli tanah gitu beli-beli tanah nah itu kalau gue main monopoli siapapun yang main sama gue pasti kalah karena gue pasti paling kaya nah gue tuh cepet kalau misalnya punya duit gue langsung beli tanah-tanahnya gue langsung beli ya bukan pada yang lain berbegok gitu pada kagak beli tanah jadi gue beli tanah terus menurut gue beli tanah itu kan beli gue abis gak apa-apa padahal itu buat modal jadi gue kaya terus gue udah kaya gue bangun banget kan orang-orang yang lewat itu udah udah mati udah pada mati karena miskin miskin mendadak karena lewat hotel gue bayang hotel gue oke sekarang terlihat bahagia sekali hari ini ya gara-gara dari monopoli ya iya sama pisang pisangnya dari monopoli juga pisangnya sama duit dari tipi kan sekarang udah laku tipi tipi portable atau tipi oh gitu tapi kan pisang kan udah mulai berhasil nih udah ada rencana bisnis light pisang gitu ada aku sekarang kan udah punya seorang mobil sekarang ada dua yang satu kita jual mobil Ferrari yang satu lagi jual mobil biasa juga ini beneran gue gak percaya kalau gue bisa punya storum itu dari pisang juga itu ceritanya juga aneh gue mah kagak punya duit sebanyak itu tapi punya storum dua dari storum itu kerjasama sama dep kolitor sekarang ya omit-omit kagak lah dep kolitor musuh gue tetap dep kolitor diperkenjakan sekarang gak kaya ya sekarang oh iya sih belum-belom sekaya belum kaya gitu banget sih cuma baru partneran jual mobil kalau itu kan keren gak? boleh tergantung dia suka pisang kan kalau mesti jodoh sama aku kalau aku suka pisang suka pisang dia? suka kok? iya dia suka pisang lu wancar apaan sih? anak banget ketanyaan ini kayaknya gak normal dadanya pada nge-prank ya? terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID sub indo by broth3rmax